nah ini sob ya jadi udah selesai ini merakitnya ya jadi kita mau naikkan nanti ini ketinggian 5 meter di besi ini sob jadi gue punya antena 2 sob 1.9 meter yang utama ini sob nanti disini yang 1.5 meter ini nanti kita naikkan sob kemudian kan antena dari PDR ini sob ya kita tes apakah mampu sama seperti yang tinggi sob ya jika gak mampu wajar lah ketinggiannya kan beda sob ya dirakit dengan Bapak Agus ini Bapak Agus Sadewo ini nah udah pasang sob jadi ini tinggal di tali kesini nah ini ini di tali kesini sob ya jadi kesiniin biar gak ketarik-tarik nah diatasin kesini cara masangnya biar nanti kalau di putar-putar akhirnya ininya gak ngaruh sob gak ketarik-tarik ya bagian derat bawahnya ini bagian air nanti kalau masuk dia disini aja sob gak nyampe turun ke bawah jadi di talinya ini pakai kabar jangan pakai tele rapia kalau pakai tele rapia kekuatannya ya gak tahan lama nanti putus jadi kita naikin sob nyampe gak kabarnya itu pak nanti pak gak nyampe kayaknya pak gak nyampe jangan jauh-jauh pak nah ini sob ya 5 meter 1 sob ya 5 meter 1 dan 9 meter 1 dan ini mau gue coba yang 5 meter ya sob dari PR ini ya kita langsung coba udah dicolokin nih sama temen gue ini udah colokin nah nah ini sob ya jadi udah gue colokin dan selanjutnya nanti kita scan sob mampukah ini menangkap maksimal sob ya kalau di tempat gue ini maksimalnya ini sob 33 siaran disini udah gue model pencarian sob ya ini udah gue reset lagi dan disini gue akan cari sob langsung pencarian siaran sob cengkling seperti ini sob 1 sebentar sob kodoposnya belum gue masukin sob sendir kodoposnya sob ya 3 4 eh salah lagi bentar 3 4 1 6 3 arahnya udah pas ya pak arahnya udah pas sebelum antenanya itu udah jangan dibutar-butar cengkling udah sob kita tunggu sob apakah ini mampu sob ya ketinggian 5 meter ini dari antena PDR ini menangkap siaran banyak di 36% kualitasnya masih 0 sob ya tuh kualitasnya mulai naik 83% menangkap siaran 10 sob baru 10 yang ketangkap di 50% waduh ini sob ya 20 siaran sob ya tuh 20 siaran 61% coba sob ya bisa gak menangkap ini sob 27 siaran sob nih 27 siaran di 80% 33 sob ya nih berarti woy gokil sob mampu sob ya nih jadi 5 meter aja udah cukup sob kalau menggunakan antena dari PDR ini sob ya tuh jadi sudah menyimpan 33 siaran kita tonton sob ya kita lihat disini ngelag-leg apa enggak sob ya nih ini ANTP sob ya ntar gue pinahin dulu sob ke yang lainnya sob ya nih gue pinahin ke yang lainnya tuh sob ya 33 siaran sob 33 siaran coba kita putar satu-satu sob ya biasanya yang ngelag-leg itu disini seperti trans 7 sob ya trans 7 ini cuma 5 meter aja sob ya tingginya tuh ini gak ngelag-leg sob ya tuh trans 7 gak ngelag-leg trans TV nih sob dan disini kalau kita lihat sob ya untuk kualitasnya ntar sob mana kelihatan kualitasnya nih inputnya sob ya tuh sob ya jadi inputnya ini kekuatannya untuk kualitasnya ini sob ya tuh di 86% wajar sob ya kalau dibandingin yang 9 meter itu tadi 90% kalau ini kualitasnya di 85% kalau ini wajar sob ya hanya 5 meter saja tingginya begitu sob ya jadi ini sob ya tuh ketinggian antena ini memang berpengaruh sekali sob ya dan juga arahnya harus tepat sob ya tuh ini bisa menangkap semua sob gitu tuh gak kalah sob ya sama yang 9 meter sob tuh jadi minimal lah minimal tuh 6 meter sob ya antena minimal 6 meter udah mampu sob ya menangkap siaran TV digital ini begitu sob ya oke sob segini aja videonya gitu sob ya gitu menangkap siaran TV banyak nih sob ya di antena PDR ini ketinggian hanya 5 meter sob ya bisa menangkap siaran banyak begitu sob ya oke sob terima kasih ya lupa yang udah berkunjungi channel Pokk MC ini gitu sob ya yang belum pada subscribe bisa berbelum begitu sob ya biar pada gokil begitu sob ya oke sob selamat jumpa lagi ya di video gue selanjutnya sob assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh oh selamat menikmati